Taiwan enek bangkit yak, sini kuten aku part time Hai guys, hari ini aku bakalan kenalin salah satu pekerjaan part time aku di Taiwan Ya ya, aku adalah salah satu siswa SMK Taiwan yang sekolah sambil kerja Part time yang ringan aja, housekeeping, let's go Ini aku lagi menjadi seorang housekeeping di salah satu hotel yang ada di Taiwan Housekeeping salah satu pekerjaan yang aku coba pada saat di Taiwan saja Dan menurut aku pekerjaan ini lumayan asik dan menarik walaupun pinggang udah mau encok guys Salah satu hal yang aku bilang menarik dan asik di pekerjaan ini adalah Kita itu bisa bertemu tamu-tamu yang dari berbagai macam negara luar guys Ternyata waktu kecil itu kita salah ya guys ya Bangun tidur gak pernah mau beresin kamar tidur Tidak pernah mau beresin kasur tidur Akhirnya sekarang lihat, aku beresin kasur tidur yang bukan aku yang tidur Tapi disini aku mau jujur sih ya, jujur sejujur-jujurnya Pekerjaan ini capek, sangat-sangat capek Dari sini aku banyak belajar, aku harus lebih menghargai pekerjaan perempuan Karena pekerjaan mereka super duper capek Disini dari kalian pasti banyak pertanyaan mengenai Taiwan Bagaimana sih kalau misalnya kita sekolah di Taiwan sambil bekerja Ini aku bakalan kasih pandangan aku kepada kalian semuanya yang sangat-sangat penasaran Apalagi yang tahun ini baru datang atau yang punya rencana mau datang ke Taiwan Ini aku cerita, aku disini salah satu siswa SMK Sambil magang, sambil sekolah Tapi pada saat sekolah kita juga bisa yang namanya part-time Part-time itu tergantung dari kita sendiri Tergantung dari kita sendiri itu maksudnya kita mau kerja atau tidak Dan part-time bisa juga dicarikan oleh sekolah Kalau misalnya kita punya kenalan kita juga bisa melalui kita sendiri Pasti dari kalian semuanya bertanya Part-time-part-time yang ada itu rata-rata pekerjaan apa Yang pernah aku kerjakan part-time itu hanya dua saja Kalau bukan housekeeping ya pelayan Banyak juga yang bertanya di Taiwan itu enak atau tidak Oke aku jawab kalian semuanya Kalau kalian ke Taiwan untuk jalan-jalan aku bilang sangat amat enak guys Karena untuk kehidupan di Taiwan itu sangat enak Tapi kalau untuk kalian bekerja sambil bersekolah Ya tau lah ya namanya kerjaan Gak ada yang enak karena kita mau duitnya ya harus siap capek sama susahnya sulitnya Tapi untuk aku pribadi aku sudah terbiasa dengan kehidupan Taiwan Yang boleh dibilang keras Ya disini aku bilang keras Selain pekerjaannya Tau lah ya Orang-orang luar yang budayanya beda dengan kita Itu lumayan keras ya kalau untuk kita yang dari luar Kalau aku bilang mah dibawa enjoy aja Kalau misalnya kita udah pilih kesini Ya menurut aku kalau kalian ke Taiwan disini Selain kalian dapat bahasa Mandarin nantinya Kalian juga dapat pengalaman yang banyak Karena menurut aku pekerjaan Taiwan itu keras Tapi kalau kita bisa bertahan nantinya ke depannya Kita mau kerja dimanapun Kayaknya kita gak akan takut-takut lagi deh Jujur aku suka kehidupan di Taiwan Karena untuk transportasi apapun itu sangat mudah guys Kita mau kemana-mana yang jaraknya sangat-sangat jauh Tapi terasa tidak jauh BTW aku mau kasih tau kalian Gak terasa aku udah masuk kelas 2 SMK di Taiwan guys Dari tadi aku kayak gitu Bukan berarti aku kerjanya tidak serius ya guys Karena biar tidak stres kita kerjanya sambil happy aja Sambil menghibur diri Untuk yang tahun ini baru sampai Taiwan Mana nih suaranya? Absen-absen dong komen guys Biar aku tau seberapa banyak yang tahun ini dateng Aku mau kasih tau kalian sekali lagi nih Kerjaan Taiwan capek Sulit Berat Tapi duitnya banyak coy Jadi Untuk kalian yang pengen ke Taiwan Tahun depan jangan lupa daftarkan diri Aku tunggu kalian disini Intinya Untuk di Taiwan Menurut aku Kita belajar bahasanya Kita dapat pengalamannya Dapat duitnya Udah beres Kalau aku sih itu aja sih Mana nih yang udah kelas 2 Sini komen juga Berarti kita satu angkatan Oh iya guys Aku mau ingatin kalian semuanya Kalau kerja harus hati-hati ya Diat Kalau kerja harus skipping Gak bisa diam Dari pagi sampai sore seperti ini guys Ini tulang aku udah mau bengkok ini Gak bohong aku Kalian ada pertanyaan apa mengenai Taiwan? Tanya aja Kalau bisa aku jawab Untuk yang baru datang Ingat ya Komen Oke Nih aku kasih spill nih Kamar yang udah jadi Kurang lebih seperti ini Inilah kerjaan housekeeping ya Kita beres-beres semuanya Sampai bersih Kinclong Sama kasur-kasurnya diganti Selimutnya Sarung bantalnya Segala macam kita ganti Itu aja sih pekerjaannya Itu aja Tapi capek boy Jadi itu aja guys ya Dari aku guys ya Pekerjaan ini capek Luar biasa Kalian kalau disini Di Taiwan Kalian part time Pasti bisa bekerja Seperti ini juga Thank you ya guys ya Aku pamit dulu Bye bye Salam dari Taiwan Anak kelas 2 SMK Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax